Ditawahi seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, Pemesa Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil meninjau lokasi longsor di kampung Cigarehong, Kejamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Rabu Pagi. Kedatangannya untuk memastikan penanganan bencana dan proses evakuasi korban bencana yang masih tertimbul longsor. Ritwan Kamil didampingi Bupati Sumedang Marwan Hamami melihat langsung proses pencarian korban longsor yang belum ditemukan di kampung Cigarehong Desa Sirna Resmi, Kejamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Bahkan, Emil melihat langsung proses evakuasi korban tewas tertimbun yang ditemukan oleh tim Sargabungan. Menurut Emil, koordinasi penanganan bencana longsor ini sangat baik, sehingga proses evakuasi bisa berjalan lancar dengan menggunakan dua alat berat dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Hari ketiga proses evakuasi pencarian korban longsor, sebanyak 21 orang korban masih hilang. Sedangkan sebelumnya, tiga orang korban sudah ditemukan dan langsung dievakuasi ke pos DVI untuk diidentifikasi oleh dok Paul Polda Jabar. Kami akan terus melakukan upaya, tidak akan berhenti, sampai insya Allah seluruh yang hilang bisa ditemukan. Dan oleh karena itu, mohon doanya dari seluruh masyarakat Jawa Barat dan juga masyarakat Indonesia. 2018 saya renungkan memang tahun yang bencananya paling banyak, luar biasa. Jadi ini jadi refleksi kita juga untuk hidup lebih bijaksana, lebih arif. Dan tentunya terima kasih kepada mereka yang sudah berempati dan bersimpati. Sementara itu, Komandan Korem 061 Surya Gencana, Kolonel Infanteri Muhammad Hassan mengungkapkan akan memaksimalkan semua tenaga agar proses pencarian korban bisa segera selesai. Kita maksimalkan lah semua tenaga dan perlengkapan yang ada. Dan kita sudah evaluasi malam, malam kemarin, soalnya kegiatan ada ini lebih. Selain itu, Taituan Kamil juga bertemu dan berdialog dengan keluarga korban bahwa dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera menemukan korban yang masih hilang.